salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar ada kabar terbaru tentang Honorer Satpol PP yang sedang berjuang untuk menjadi ASN penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com judulnya sebagai berikut Honorer Satpol PP mengancam mogok nasional hadiah napi tukulu langsung mengucapkan janji ini adalah berita terupdate yang 16 Maret 2023 ketua umum DPP forum komunikasi bentuan polisi pamungkeraja nusantara Padlun Abdillah tamrin berharap pemerintah bisa mengangkat Satpol PP berstatus honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS harapan itu disampaikan Padlun saat mengunjungi kantor persatuan nasional aktivis Pena 98 di Menteng Jakarta 16 Maret kami diangkat seluruh Indonesia yang berjumlah 90 ribu itu menjadi PNS cetus Padlun di kantor Pena 98 Menteng menurut Padlun pemerintah sebenarnya sudah memiliki acuan hukum apabila mau mengangkat Honorer Satpol PP menjadi PNS yakni undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah nah ini yang menjadi dasar bagi Honorer Satpol PP mendesak kepada pemerintah agar diangkat menjadi PNS dan bukan PPPK ini adalah dasar hukumnya ya undang-undang nomor 23 tahun 2014 bahwasannya Satpol PP itu adalah PNS dia mengatakan perwakilan FKB PP bakal bertemu dengan Mempan RB Abdullah Ajuwar Ana untuk membahas soal pengangkatan Honorer Satpol PP menjadi PNS Padlun berharap keinginan mereka bisa diwujud dengan pemerintah dan bakal menggelar mogok nasional apabila tuntutan tidak dipenuhi jadi kami akan mogok masal dan kami juga akan melangsungkan aksi demo di Jakarta kembali ujarnya ya itulah informasi terbaru untuk teman kita ya Honorer Satpol PP bahwa mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok nasional apabila tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak pemerintah dan dalam hal ini FKB PPN ya bakal bertemu dengan Kemenpan RB mari kita berdoa semoga saja apa yang dicita-citakan nih untuk teman kita Honorer Satpol PP akhirnya bisa terkabul amin wassalam amin